Halo Venusian, dimana buat kalian berada? Perkenalkan, nama aku Vivi Sarasetia. Jadi untuk video pengokal kita bulan ini, aku yang bakal menemani kalian sebagai moderator untuk kita berbicak santai di teman-teman bareng salah satu narasumber kita. Nah, narasumber kita ini merupakan Venusian yang masih berstatus mahasiswa aktif nih, teman-teman. Dan sekarang dia lagi internship di salah satu perusahaan yang ada di Indonesia. Nanti kita bakal tanya-tanya lebih dalam dengan berkait perusahaan dan juga pekerjaan yang dilakukan. Di atau gue apa lagi? Langsung saja kita kanggil Kak Jason FFD. Perkenalkan, nama aku Jason FFD. Aku Venusian 2022, jurusan sistem informasi. Saat ini aku udah ada di semester 7 dengan posisi tech-nya internship. Aku saat ini lagi intern di salah satu perusahaan di salah satu perusahaan sebagai IT support. Untuk kesibukan sendiri saat ini lebih banyak kita maintain server. Itu berupa kita ngecek database, kita coba ngecek isu-isu vulnerability. Ya misalkan ada threat gak di dalam server tersebut? Ya misalkan ada virus atau tidak? Termasuk kita cek kondisi servernya. Ada trouble gak? Ada yang membuat sesuatu bertranspondi atau tidak? Terus juga kita dengan role seperti ini tuh banyak juga nanganin isu-isu yang dihadapin oleh user. Misalkan aplikasi yang gak mau kebuka, aplikasi yang gak mau submit data, dan semacam-macamnya. Termasuk juga nanganin request-request. Misalkan update data, delete data, insert data. Aku bekerja di Astrodai Haksu Motor untuk lokasinya di daerah kawasan tunisir. IT support dan IT service and operation itu satu-satuan. Secara pekerjaan juga sama, itu kita lunge banyak untuk ngebantu user-user. Kalau misalkan kalau aku, karena di perusahaan kan user-nya berarti ya user yang ada di dalam perusahaan aku. Ketika mereka punya masalah itu, itu menjadi tantangan tersendiri untuk kita bagaimana untuk solving isunya. Jangan sampai nanti user itu begitu dipenuhi isu, gak ada yang solving, akhirnya perusahaan gak bisa jalan sampai berhenti. Mungkin kalau bahasa lebih bagus itu time stop. Di awal, aku sebelum ini ya, sebelum ambil internet itu memang banyak main di bidang support. Jadi, kalau aku sebenarnya dari awal itu background-nya udah pelajarin dulu untuk support kayak misalkan kita penanangan ada misalkan aku kena virus, atau misalkan ada kena blue screen, itu juga kita, dari aku sendiri sih, juga ada pelajarin dari awal. Cuman, ada sesuatu yang pengen aku coba ketika melihat ada lubangan sebagai IT support. Karena IT support itu gak hanya cuman menangani masalah baik di software, bagaimana kita juga bisa solving di sisi hardware, dan juga, aku juga mencoba untuk keluar dari zona nyaman. Karena, selama ini zona nyaman aku tuh cukup, ya support itu, support yang berhubungan dengan install lang windows, dan nanganin virus, atau mungkin sekedar install-install part komputer. Tapi, menjadi challenge tersendiri, dimana kita solving aplikasi yang orang bikin, tapi harus kita solving kalau ada issue. Itu jadi challenge. Nah, itu juga, aku juga pengen mencoba, gimana rasanya jadi support untuk aplikasi-aplikasi yang ada di salah satu perusahaan. Karena, kalau kita lihat dari aplikasi itu sebenarnya banyak perusahaan. Gak cuman satu aplikasi, bisa sampai puluhan, hampir ratusan. Seberapa penting? Mungkin, kalau dihitung dari skala 1 sampai 10, mungkin kalau aku bilang 11. Karena, ketika IT support itu membantu user ketika ada masalah. Misalkan, kalau contoh, misalkan aku kerja di Lehatsu. Lehatsu itu, kita punya sistem produksi banyak. Ada di Sunker, ada di Karawang, ada di Bekasi. Ada tiga tempat. Nah, ketika salah satu ada mengalami masalah dengan aplikasi yang menyebabkan perusahaan tidak bisa menjalankan produksi, nah, di situ perusahaan akan mengalami kerugian. Jadi, di sini support itu harus bergerak untuk solving issue-nya. dan kita juga harus punya set waktu yang timeline waktu-nya yang harus cepat. nggak boleh sampai misalkan ada issue, ini mudah-mudahan sampai berhenti nih produksi, kita solving tiga hari, empat hari perusahaan bugi. Kalau apalagi perusahaan yang skalanya internasional, itu memang kita sebagai support itu sangat penting. Makanya, kenapa, kalau mungkin kita coba lihat, balik lagi, di setiap perusahaan itu, support itu paling banyak. Tingbang mungkin yang development program, ataupun yang sekedar untuk bikin planning programnya, mungkin kalau aku bilang support pasti lebih banyak. Se-argent itu, karena begitu kejadian ada sesuatu yang menyebabkan berhenti, semua nggak akan bisa jalan. event di tengah malam pun akan terjadi, bisa ada kemungkinan terjadi. Dan di situ support juga, makanya perannya penting. Mungkin kalau kita tarik up deal secara simpelnya, kalau kita melihat di salah satu perusahaan yang best-nya teknologi, itu dia bisa sampai support-nya 24 jam. Jadi ada tiga shift ke empat shift. Nah itu, sudah sepenting itu. Yang harus dilakukan ketika kalau menjadi IT support itu, pastikan kita tahu dulu apa isunya yang benar-benar dialami oleh user. Kalau kita nggak tahu dengan isunya, kita coba gali datanya sampai kita benar-benar tahu isunya apa, baru kita take action untuk solving isunya apa, kita solving sampai user benar-benar udah nggak mengalami masalah. Itu yang harus kita lakukan ketika menjadi IT support. Dan juga, kita harus tahu prosedurnya seperti apa yang ada di perusahaan. misalkan, contohnya, kita ketika terima request untuk misalkan kita ya, dibagiin IT itu kan pasti ada aja yang butuh database, itu kita harus update data. Nah, user itu kalau di tempat aku, wajib untuk buat namanya tuh change request form atau CRF. Itu, standar perusahaan lain pasti sama. Mereka punya form itu. Dan itu, harus, kita pastikan benar-benar profile-nya itu semua ada. Dari misalkan, user punya supervisor, punya department head, punya decision head, semua harus tanda-tanda. Dan gitu pun juga di internal kita sebagai DP. Di IT kan juga pasti punya divisi. Begitu keterima request dari user, kita juga harus jalanin dulu ke profile ke atasan kita. Kalau sudah oke, baru kita proses. Jadi, nah, balik lagi, kalau donenya itu, tentunya, jangan pernah kita proses sesuatu tanpa ada approval. Karena sering terjadi di mana user itu maunya cepat. Jadi, dia bikin, misalkan request untuk update data, di date data. Tapi itu approval-nya nggak complete. Jadi, terkadang kalau di aku, aku balikin lagi ke user. Cuman, pasti mungkin ada aja satu-dua orang yang mencoba untuk proses itu tanpa ada approval. Dan itu akan berisiko sebenarnya balik lagi ke kita sendiri. Gitu, kita update menghadap profile. Dan terjadi masalah, ambil terjadi masalah, itu kita yang kena. Nah, makanya itu buat aku, donenya, jangan pernah proses apapun. Kalau kita nggak punya profile. Dan juga jangan pernah kita menganggap sepele terhadap isu-isu yang dialami oleh user. Terkadang mungkin isunya sesimpel kamu, Windows-nya nggak mau ke-login. Ya, kita nggak tahu bisa jadi user itu penting. Karena dia misalkan ngitung pajak segala macem. Nah, begitu dia nggak bisa ngapa-ngapain, kantor juga terhenti operasionalnya. Kita juga nggak bisa nge-spelein setiap isu yang dihadapin oleh user. Dan itu memang kita harus serius untuk menghadap, untuk menyelesaikan isunya. Cara kita untuk problem solving-nya seperti apa, itu juga pengaruh. kita juga harus dituntut untuk berpikir kritis. Kita nggak bisa begitu ngeliat, oh, ada isunya seperti ini. Kita cuma analisa, ah, ini mah paling usernya lah yang salah. Tapi kita juga analisa nih. Ini user yang salah atau masalah data. Masalah data kita analisa lagi. Penyebabnya kenapa? Misalkan koneksinya error atau database-nya ada yang nyangkut. Database yang nyangkut, kita analisa lagi penyebabnya kenapa. Misalkan schedulernya bermasalah atau ada bug yang bermasalah. Nah, itu kita harus analisa lagi itu. Itu berakar. Kedua, kita di sini tentu untuk inisiatif. Ketika kita ada isu, mungkin kita udah solving. Tapi kita gimana harus tanya lagi ke user. Misalkan ini isu udah solving. Pak, kita ada isu udah solving. Kira-kira bisa ada isu lagi kan nih setelah kita solving. Terkadang itu kan ada di mana kita perbaikin aplikasi error. Setelah perbaikin tuh error-nya pindah ke tempat yang lain. Dan itu kita harus sebagai support sih kita inisiatif ya. Kita tanyain ya. Kalau memang masih ada isu, itu kan jawab kita juga untuk memperbaiki itu. Jadi mungkin baratnya juga tambahin lagi tuh jadi orang tuh jangan lepas tangan gitu. Terkadang ada juga yang lepas tangan. Gitu udah isu, udah isu, udah solving yaudah. Masa. Gitu ada isu yang lain tuh setelah diperbaikin. Dia udah gak mau tau pokoknya apa yang udah masuk ke dia tuh udah solving. Masalah mau ada isu lagi yaudah nanti-nanti lagi. Kalau inget diberesin. Dan itu itu gak bertanggung jawab. Makanya yang terketiga aku kasih tau juga adalah kita butuh tanggung jawab di situ. pelajaran banyak ya. Mungkin dalam kita misalkan untuk kayak update data atau mungkin update data. Karena aku sendiri juga pernah kejadian update data itu bukan hanya satu data yang kita lihat. Tapi lebih dari satu data yang kita lihat. Itu aku pernah kejadian. Itu juga mengganggu sampai mengganggu operational user tuh juga akhirnya kita harus cari action gimana caranya kita resporkan tanya lagi semua. Nah itu pertama kita juga harus hati-hati pelajarannya ya. Kedua komunikasi kita dengan user. Mungkin kalau aku komunikasi sama orang ya mungkin ya kita anggap kayak misalkan aku sama kamu misalkan misalkan temenan contohnya. Nah kita ngobrol ya santai-santai aja. Tapi ketika kita sama user itu udah ada bahasa kita ngobrol tuh harus benar-benar juga ini beda gitu loh. Kita harus profesional ketika kerja. Nggak mungkin kita ketemu misalkan sama user ibarat pun kita seumuran usernya. Kita juga pasti di kantor panggilnya pak itu komunikasi. Terus juga etika bicara mungkin kalau karena masih muda ya terkadang ada aja terlintas sama user ngomong-ngomongnya pakai kata ada yang kata kasar mungkin untuk bercanda itu juga kita etika harus dijaga di kantor juga itu buat aku penting terus juga komunikasi itu bukan hanya sekedar ngobrol-ngobrol doang tapi kita juga bisa lho memanfaatin komunikasi dengan user itu untuk mendapatkan knowledge knowledge-nya apa misalkan user itu pakai aplikasi aplikasi itu kita baru pegang nih baru di handover dari misalkan dari PIC yang lain nah kita bisa tanya nih sama user ini aplikasi ini tuh background awalnya kenapa sih terus juga kegunaannya untuk apa fiturnya ada apa terus di salah satu fitur itu misalkan bisa dipakai buat apa aja itu kita bisa tanya ke user komunikasi itu makanya sangat penting begitu juga dengan terjadi ada issue kita tanya sama user se-detail-detailnya sampai kita benar-benar tahu isunya itu kenapa jangan pernah takut untuk belajar karena mungkin kita ketika akan masuk ke lidah kerja mungkin kita akan ada mungkin rasa takut gimana ya cara solving isunya itu buat aku sebuah hal yang wajar dan itu aku pun sendiri mengalami hal itu tetapi balik lagi ke diri kita sendiri gimana caranya kita mempelajari setiap ada issue itu gimana solvingnya dan itu pelajar seperti itu bukan butuh waktu yang singkat itu butuh waktu yang sangat panjang mungkin orang yang sudah bekerja 10-12 tahun pun tetap akan mengalami hal yang seperti itu dan itu pun mereka juga tetap mesti belajar tidak penderti oh sudah 3 tahun sudah cukup tidak ada issue ya sudah tahu-taunya kita aja solvingnya seperti apa dan itu tidak boleh dilakukan sebenarnya kita harus cerita dulu apalagi kita kalau melihat ke teknologi yang ada nanti misalkan 2030 2040 nanti itu kan sedigitalisasi akan benar-benar nyata nah itu kita juga harus belajar apalagi kita yang bergerak di IT itu enggak ada ceritanya itu stop untuk belajar kita harus belajar terus ikuti perembangan secara simpel mungkin kalau dulu tahun 90 kita lihat masih baru website pertama kali booming mungkin kalau sekarang orang sudah lebih banyak base-nya aplikasi nah itu itu juga salah satu bagian orang dari belajar oh ternyata teknologi sekarang kita harus belajar biar bisa bikin aplikasi kalau dulu mungkin diperlamentnya beda nah itu juga tundukkan zaman juga berpengaruh makanya mungkin buat teman-teman yang mungkin baru akan start magang atau mungkin yang udah mau start kerja atau mau coba buka usaha sendiri tetap jalani tetap semangat even kita mengalami sebuah masalah kita coba hadapi karena mungkin masalah yang kita hadapi sekarang masih kecil kita gak tahu bisa ke depan mungkin lebih besar tapi percayalah setiap masalah yang kita hadapi itu akan negah hasilnya jadi kita ada pengalaman tapi kalau ketika kita kerja tapi gak pernah dapat masalah kita akan ada di jurnal nyaman terus tapi kita gak pernah dapat nih pengalaman ini seperti apa tapi ketika kita sudah mendapatkan pengalaman pengalaman itu akan membawa kita untuk sampai nanti kita udah sampai mungkin udah bertambah usia udah ganti-ganti program nah itu kita bisa jadi pengalaman kita tuh untuk bekerja lebih baik lah nah kebetulan untuk Sesti ngobrol santai bareng merah sama kita yaitu Kak Jason FND udah selesainya teman-teman semoga informasi dan share-nya dikasih oleh Kak Jason ini dapat bermanfaat untuk kita ya teman-teman dan untuk Kak Jason terima kasih banyak udah mau hadir di sesi video program kita bulan ini semoga Toko sehat selalu ya Kho amin mulai doko say goodbye untuk Indonesia oke teman-teman tetap semangat ya yang kuliah yang mau magam oke sampai jumpa lagi teman-teman untuk video program kita selanjutnya dadah bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati